Ada deklarasi buntet, Pak Kiai-Kiai ulama-ulama yang hadir pada kesempatan kali ini menyampaikan hubungan secara terhadap saya, saya sangat bahagia sekali lah ini merupakan modal yang paling kuat untuk melangkah ke depan melihat berbagai macam peluang, Melihat berbagai macam peluang, perkembangan hingga saat ini seperti apa untuk pasangan cagup-cawagup nanti karena begini, kalau bicara peluang ketika berbicara politika masih sangat dinamis lah ketika patah-patah lain juga belum, yang lain juga belum ada kepastian baik dari gerindra demokrat maupun PAN, PKS juga belum ada kepastian siapa yang akan diusul itu dinamika dan peluangnya juga masih sangat terbuka sekali sementara di Ridwan Kamil juga memang masih ada beberapa tahapan lagi untuk menentukan siapa yang akan menampingi beliau ini juga memang masih sangat dinamis tapi dengan adanya dukungan dari ulama, kemudian dari beberapa kriteria dari beberapa hal-hal yang diharapkan menjadi penentu untuk siapa yang menampingi Ridwan Kamil, saya optimis apa sih Kang yang dibutuhkan Jawa Barat untuk memimpin saat ini, Kang Kang? untuk memimpin Jawa Barat saat ini ya sangat banyak yang harus kita menahai karena melihat proteksi Jawa Barat yang sangat besar terus kemudian kemasalahan Jawa Barat yang sangat komplek juga penduduk yang sangat banyak terus kemudian juga Jawa Barat ini menjadi etalase dari ibu kota memang banyak yang harus kita persiapkan untuk memimpin Jawa Barat saya pikir untuk masalah klaim silahkan saya terserahkan tapi kan untuk penilaian itu kita serahkan semuanya kepada masyarakat karena kultur panturannya ini kan memang sedikit berbeda yang saya yakin yang bisa menerima masalah panturannya insyaallah saya memahami apa yang menjadi penghormatan warga panturannya terima kasih